Loncar KTKP, siap, 86. Malam ini proses kembalang melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi dengan sasaran kos-kosan. Jadi ada pun maksud dan tujuan kegiatan kita melaksanakan pengecekan dan penertiban kos-kosan ini untuk memastikan bahwa data penghuni kos-kosan yang ada di kita benar-benar sesuai dengan fakta penghuni yang ada. Yang berikutnya, untuk memantau apabila ada yang menyalahgunakan sebagai tempat untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampaiin kerja, kuliah? Kerja. Kerja di mana? Si Dr. Waiqin itu. Kros ini apa nih? Kaitannya apa? Sama si... Saya apa hubungannya? Saya temannya. Ini tempat krosnya si Jawa atau... Jawa ya? Kros Jawa. Jawa. Iya. Krosnya nggak satu-satunya. Kok kunci-kuncinan? Dalam kamar? Ya sebelumnya, ya karena kita nggak ngapain-ngapain juga. Kusinya kalau misalnya dia tanggaran juga. Tapi, itu perasaan mau nggak ngapa-ngapain. Kalau namanya berdua di kamar, apapun bisa terjadi, ya kan? Jadi seperti kita tahu, khusus kos-kosan itu sangat rawan penyimpangan penyalahgunaan. Baik itu yang mengarah ke tindakan kriminal, curat, curas, curamor, maupun penyakit masyarakat. Selamat malam, Mbak. Engganggu sebentar. Yang tinggal di sini, Mbaknya apa masih? Saya. Ini siapa? Teman saya. Teman apa? Teman... Teman saya. Teman apa? Teman saya. Coba KTP-nya. Oh iya. Sampai tinggal di mana? Purudah di Semarang. Di Semarang di Sriwijaya. Di Sriwijaya. Kuliah nggak, Mbak? Saya kerja... Kerja di mana? Kerja di itu SPG di... SPG di... Apa sih? Ini di warung makan. Hah? Warung makan. Warung makan? Iya. Loh, nggak ada kaitannya, Mbak? Nggak ada. Suami istri nggak, katanya? Hah? Enggak. Belum? Enggak. Waduh. Terus, kalian di sini ngapain? Bagaimana nonton TV itu, Pak? Iya, nonton TV bisa di sini. Nonton TV? Iya. Kira-kira pantas, enggak? Oke. Laki-laki perempuan di kamar berduaan yang bukan... Enggak. Bukan di sini. Pas gimana? Idulnya di sini, berdua berarti? Enggak. Ini kan punya pas di Sriwijaya. Enggak. Haji, pasnya. Kalaupun alasannya itu memang kos-kosannya kebanjiran, Jangan terus memapatkan kesempatan, Malah dia nginep di tempat pacarnya, Tapi kami sarankan dia nginep di tempat temannya yang laki-laki yang lain. Ini berdua, ikut aja. Kita berantakan dulu, Pak, ya? Ini dia cek, ngantar loplisnya. Gak apa, aku buat dulu. So, iyo. Kalau belum beli beli, gimana apa sih? Lipstick, ya? Lipstick, Pak. Bener, ya? Jangan lupa ngasih, ya? Kalau dia mau bertanggung jawab sama kamu, Nanti jam, nanti jam, nanti jam, nanti jam, nanti jam. Gak apa, Pak, Pak. Kalau dia gak mau, malahnya kamu yang marah. Gak apa, kamu nanti jam, Pak. Ini untuk ngambil kantepnya, nanti diprosek tebalan, ya? Polrosek tebalan sini? Oh, iya, siap. Mana kamu tak ambil? Ya, sekarang juga. Kos-kosan ini memang cukup rawan, apabila tidak betul-betul diawasin, karena seperti kita tahu, pelaku-pelaku teror pun, juga banyak yang menyamar pura-pura kos, menyamar kerja, tapi kenyataannya beda. Selamat malam, Mas. Engganggu sebentar. Sampiran berkeluar gak? Gimana, Pak? Sudah berkeluar gak? Belum. Yang tinggal di sini, siap? Saya. Nah, itu? Ini main dia. Coba pinjamkan dirinya. Tinggalnya di mana? Saya di umaran. Nantara adikku juga. Nanti nantara adikku tahu, bisa main di sini. Nginap di sini? Ya, kan gak boleh nginap. Gak boleh nginap? Tapi kalau ngamar boleh? Gak, gak tuh, Pak. Pak, oh, nantara adikku. Hah? Ya itu di kamar kok. Alkah gak nginap? Kalau gak nginap boleh. Gimana? Kan gimana? Tapi kan, kita tetap curiga juga, kok sampai larut malam cewek di tempat kosnya pria. Bisa minta tolong yang ngurusi kos-kosan ini? Minta tolong dipanggil, sih. Minta tolong biar saya mau pengen ketemu. Selamat malam yang... Jendeng kan? Siapa? Bukit saya. Gimana? Dalamnya pun di merikin. Iya, mungkin. Jadi, kita coba mengecek penghuni kosnya. Ternyata banyak yang kurang pas. Kan gitu. Mayoritas pasti di dalam kamar laki-laki perempuan. Itu kan, no. Itu salah situ sendiri. Saya gak menjukan. Tapi kan, ibu yang pemilik rumah harus punya aturan sendiri. Ditempel aja. Gak tau di kunci gitu, Pak. Ya, artinya daripada kami setiap terlalu sering mengecek-mengecek kan kasihan ibu. Oh, iya, iya. Kan gitu. Biar kita sama-sama enak. Ibu juga enak. Dengan warga sekitar juga enak. Iya, Pak. Kasihan kamu itu. Masih muda. Masih panjang masa depannya. Tapi kok itu berbelasan. Boleh, pacar gak ada yang larang kok. Kan udah harus modelnya ngamar-ngamar kayak gitu. Nah, misalnya besok-besok saya kayak gitu. Anak saya kayak gini juga. Sudah saya kerja kota panting tapi anak malah duduk-uduk di sana karena bukannya memikiri sekolahnya biar biar lancar cepat selesai. Jadi harapan kita khususnya orang tua apabila mungkin anaknya harus belajar jauh dari orang tua kami sangat mengharapkan agar betul-betul selektif dalam memilih tempat kosnya anak artinya daerah kos-kosan itu punya aturan yang tegas dan jelas sehingga untuk mengurangi kenakalan-kenakalan anak. Terus ini udah bawa helm tapi kok gak dipake helmnya? Hah? Manggung kalau ada apa-apa di situ gimana nanti? Jatuh gitu kepalanya saya lihat dari sana Bapak dikit dari mana? Ini melancarkan lalu panas ya suka nonton? Oh hampir tiap malam malah suka nonton jadi tahu dong bentuk-bentuk langgaran lalu lintas itu seperti apa? Tapi malah melanggar lah belum siap Rapanam Terima kasih.